Kabar gembira datang dari Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menenggaskan bahwa posisi pelatih timnas Indonesia Sintayong aman sesuai kontrak yakni sampai tahun 2023 dan bahkan bisa saja diperpanjang. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan silahkan klik tombol like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Kalau sudah mari kita lanjut. Hal itu disampaikan Yunus Nusi melalui pernyataan resmi yang diterima di Jakarta Senin 17 Januari 2022. Sekaligus untuk menanggapi gonjang-ganjing soal pernyataan anggota Komite Eksekutif PSSI Haruna Sumitro yang mengkritik Sintayong dalam tugasnya. Dalam diskusi dan rapat di internal PSSI semua tetap menghargai sebuah keputusan yang bersifat kolektif-kolegial. Keputusan kolektif-kolegial PSSI itu antara lain tetap memberikan kepercayaan kepada Sintayong hingga 2023 sesuai kontrak. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang kontrak jika performa timnas Indonesia terus meningkat. Ujar Yunus Nusi. Yunus pun menegaskan bahwa keputusan PSSI tidak didasarkan atas pandangan satu orang. Setelah diskusi, keputusan tetap berada di Ketua Umum dan Komite Eksekutif tutur dia. Haruna juga merasa komunikasi PSSI dengan Sintayong tidak baik-baik saja. Dia pun mengutarakan ketidaksetujuannya dengan program naturalisasi pemain. Terkait hal ini, PSSI memberikan tanggapannya. Program naturalisasi ini berbeda dengan di zaman Christian Gonzalez, Greg Nukulo, Victor Ibnifu, Alberto Goncaves, dan lain-lain. Sekarang murni yang memiliki darah Indonesia. Program ini juga keinginan dari Sintayong Ujar Yunus Nusi. Lalu bagaimana komentar kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!